Ini semua gara-gara maya. Mbak Sandra. Mbak. Mbak Sandra tunggu. Tunggu dulu mbak. Mbak saya minta maaf mbak. Tolong mbak jangan pergi dulu. Saya bener-bener gak enak sama mbak Sandra. Saya tahu saya udah nyakitin perasaan mbak Sandra. Dan saya bener-bener gak bermaksud mbak. Mbak Maya gak salah. Saya yang salah. Saya gak tahu diri udah masuk ke dalam hubungan mas Arya dan Mbak Maya. Maaf mbak tapi saya harus pergi. Mbak Sandra. Mbak tunggu dulu mbak. Mas. Mas kita harus kejar mbak Sandra mas. Gak perlu May. Mas gak bisa seperti ini kalau ada apa-apa sama mbak Sandra gimana. Loh. Aku terpaksa harus pura-purang rasa salah depan Mbak Maya sama mas Arya. Supaya aku bisa mendapatkan simpati mereka. Mbak Sandra udah kemburu pergi mas. Mbak. 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 Kau sayang kau bisa sayang. Baaa Sandra. Ayo mas. Baaa Sandra. Kau sayang. Mas Mbak Sandra pergi kemana mas Sayang Percaya sama aku deh Sandra pasti baik-baik aja Mas tapi Kita ke mobil ya Kamu tenang aja sayang Percaya sama aku Ayo Harusnya aku yang ada disana Dan digenggam sama mas Arya Halo Sandra Gimana Kamu berhasil lolos dari mas Arya Enggak mas Tadi aku ketemu sama mereka Apa Maya sama mas Arya Udah menceritakan hubungan mereka Ke kamu Udah mas Tapi aku berhasil lolos dari mereka Dan mereka kehilangan jejak Mas aku gak tau sekarang aku harus ngapain Sandra alo Sekarang kamu pulang ke rumah Maya Biar saya pikirkan apa langkah saya selanjutnya Iya mas Ma bangun ma Mama harus kuat ma Demi Winda Demi Ilona Ma Cepat sembuh ma Winda sayang mama Mama denger Winda Mama denger Winda Saya yakin mama pasti sembuh Suster Ada apa bu Suster Tangan mama saya bergerak sus Apa ini tandanya mama saya akan sadar Baik Saya akan segera panggilkan dokter Terima kasih sus Cepatnya ya Ma Mama bertahan ma Winda mohon mama bertahan Mama pasti kuat Bertahan ma Sayang Kamu kenapa mikirin Sandra ya Iya mas Aku takut ada apa-apa sama Mbak Sandra Kamu hebat ya Aku bingung sama kamu Sandra itu bukan siapa-siapa kamu Bukan saudara kamu Sandra itu orang lain padahal bagi kamu Tapi kamu bisa kamu mikirin Sandra Kamu perhatian banget sama Sandra Aku kasian sama Mbak Sandra mas Sandra kan sekarang pasti pulang dulu ke rumah kamu Barang-barangnya masih di rumah kamu kan Kamu mau wanterin kesana? Iya mau mas Aku masih mau ketemu sama Mbak Sandra Aku wanterin kamu ya Iya mas Gimana dok adanya? Alhamdulillah sampai sejauh ini perkembangan ibu Sundari baik dan responnya juga cukup bagus Jadi kita doakan saja Insya Allah dalam beberapa jam ke depan Ibu Sundari sudah bisa siuman Dan kami juga akan terus melakukan observasi terhadap ibu Sundari Saya tinggal dulu ya Alhamdulillah Ma 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 Ayu bangun Ma 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 pasti sembuh Ma 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 Ini semua gara-gara Maya Ayah. Aku harus pura-pura sakit. Supaya nanti, waktu aku mau pergi, Mbak Maya dan keluarganya bakal nahan aku dan gak nginjinin aku untuk pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kosek-kosek. Mbak Sandra kenapa? Mbak Sandra kenapa? Udah udah udah. Masuk dulu aja. Pelan-pelan. Aduh. Aduh. Pelan-pelan duduk sini. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya. Ah. Anissa! Shhh. Iya, Budhe. Tolongin Budhe ya. Ambilin minum air hangat buat Mbak Sandra. Iya. Bentar ya, Anissa ambilin dulu. Ini Tante Sandra minumnya. Makasih ya. Makasih ya, Anissa. Makasih ya, Budhe. Oh, di minum. Biar mengurangi sakitnya Mbak Sandra. Kelihatan lemes banget. Mbak Sandra pulang cepat dari kantor gara-gara sakit ya. Aku harus keliatan sedih di depan Budhe Astuti. Mbak-Mbak, Mbak Sandra. Jangan sedih gitu. Boleh, saya nggak apa-apa kok. Saya mau permisi ke kamarnya mau istirahat. Oh, Budhe anterin ya. Ayo, Ayo Tante. Nggak usah Budhe, nggak usah repot-repot. Makasih ya, saya bisa sendiri kok. Nggak repot. Ayo, Anissa. Kamu pegang sebelah sana. Mbak Maya sama Mas Arya sebentar lagi pasti datang untuk nyariin aku. Aku harus keliatan semakin parah. Kalau perlu, aku nggak usah minum obat siang ini. Aku akan lakuin apa aja demi dapetin Mas Arya. Meskipun aku harus mengorbanin diriku sendiri. Pelan-pelan aja. Takut kalau pingsan kita cuma bergiga loh. Siapa yang ngangkat? Muatkan yg... Kelakur gue berultanan kamu. Muatkan. Muatkan sini di rumah lah. Winda udah maafin Mama. Mas... Mama tenang aja ya. Mama nggak usah banyak fikiran. yang penting sekarang mau bisa sembuh mama jangan nangis man mama gak mau buka rahasia karena gak mau orang tau kamu anak narah hidana Tapi Maya, Maya sudah berantakan. Mama... Mama gak usah berfikiran macam-macam, mah. Winda gak mau mama fikiran, nanti mama makin drop. Yang penting mama sekarang bisa sembuh dulu. Mama tak gemela kau sekarang. Selepamu. Oraya. Mama, ya sudah masuk, oraya. Mama, dia usurui. Mama... Winda juga gak terima. Karena Mbak Maya, mama jadi seperti ini sekarang. Nanti Winda akan... Coba bicara sama Mbak Maya. Aku harus bikin Winda... Semakin... Membenci Maya. Makasih ya, Mas. Eh, sebentar. Apa? Budeh, Mas. Mbak Sandra ada di rumah, Mai. Dalam kamar. Alhamdulillah. Mas, Mbak Sandra ada di rumah. Aku seneng banget, Mas. Berarti aku masih bisa ngobrol sama Mbak Sandra. Kalo gitu aku temenin kamu. Biar aku bisa hantarin kamu lagi ke kantor. Ya? Gak usah, Mas. Aku mau bicara berdua aja sama Mbak Sandra. Aku rasa kita perlu bicara dari hati ke hati. Tapi sayang, nanti gimana kamu ke kantornya? Ya. Soal itu Mas gak usah khawatir. Aku bisa berangkat sendiri kok. Kamu yakin? Yakin, Mas. Aku balik ke kantor ya. Iya. Mas hati-hati ya. Ya, sayang. Makasih ya, Mas. Sama-sama, sayang. Kabarin aku ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amisa? Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amisa? Amisa? Si ibu. Terima kasih.